Imbas problematika harga seragam di SMA Negeri 1 Kedung Waru, Tulung Agung yang mencapai Rp2.360.000 Nasib Kepala Sekolah kini piluh Kepala SMA Negeri 1 Kedung Waru kini resmi dicopot atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya Dindik Jati menonaktifkan Kepala Sekolah SMA di Tulung Agung mengenai kesalahan SOP penjualan seragam ke murid Seperti diketahui, ramai menjadi perbincangan harga seragam sekolah di Tulung Agung, Jawa Timur mencapai Rp2.360.000 Harga itu untuk jenis seragam yang terdiri dari putih abu-abu, rambuka, batik, jas alma mater, dan kaos olahraga Selain seragam, biaya itu juga termasuk atribut sekolah seperti ikat pinggang, tas, atribut, dan jilbab bagi siswi muslim Untuk paket seragam masih berupa kain kecuali kaos olahraga yang dibagikan dalam bentuk jadi Namun ternyata harga tersebut jauh lebih mahal dibanding harga pasaran Sejumlah wali murid pun mengeluhkan mahalnya harga seragam tersebut Wali murid mengeluh Emon bukan nama sebenarnya Salah satu orang tua siswa mengatakan uang seragam Rp2.3 juta itu wajib lunas pada Rabu 12 Juli 2023 Apabila orang tua siswa tak bisa melunasi, maka wajib mengajukan surat keterangan tidak mampu dari desa Maunya bisa diangsur Tapi ini wajib lunas hari Rabu minggu lalu Kalau tidak pilihannya bawa SKTM ujian Emon Emon mengaku harga kain yang dibagikan pihak sekolah lebih mahal dibanding harga seragam di pasaran Belum lagi, ongkos jahit seragam yang harganya hampir sama dengan membeli seragam jadi Tak hanya Emon, NN salah satu wali murid asal Tulung Agung juga mengeluhkan mahalnya harga seragam dari sekolah Dalam perincian yang ditunjukkan NN tertera pembayaran untuk kebutuhan 4 setel seragam dan atribut sebesar Rp2.360.000 Harga tersebut masih dalam bentuk kain lembaran untuk menjahit kembali mengeluarkan uang ujarnya NN juga menyebut harga kain seragam dari sekolah jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di pasaran Misalnya, satu setel kain seragam abu-abu putih di sekolah tersebut dijual seharga Rp359.400 Sementara harga di pasaran untuk setel seragam tersebut dikisaran Rp150.000 Harganya di sekolah jauh lebih tinggi mencapai dua kali lipat, lebih murah di pasaran ungkapnya Meski dirasa memeratkan, NN mengaku tidak bisa berbuat banyak Pasalnya pihak sekolah terkesan mewajibkan agar membeli kain seragam di kooperasi sekolah yang telah ditentukan Meski berat, namanya juga buat anak agar bisa tetap sekolah sesuai kemauannya mau bagaimana lagi jelasnya NN pun berharap agar masalah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah provinsi Kami berharap kondisi ini menjadi perhatian Kupener Jawa Timur Agar tidak memberatkan para wali murid kedepannya, tandasnya Terkait mahalnya, harga seragam yang ramai menjadi perbincangan Pihak sekolah buka suara Dua petugas pembagian seragam di SMA Negeri 1, Kedung Waru mengatakan Seluruh kain dikirim langsung dari dinas pendidikan provinsi Kami bukan beli terus kami jual lagi, semua dikirim dari provinsi terangnya Dia menyebut harga itu dipatok langsung dari provinsi, sedangkan pihak sekolah hanya menjalankan instruksi Kebijakan ini dikatakannya sudah berjalan bertahun-tahun di SMA Negeri 1, Kedung Waru Kami hanya bertugas membagikan prosesnya dari provinsi, sampai sini kami tidak tahu ujannya Menurutnya sebenarnya tidak ada paksaan membeli kain seragam dari sekolah Namun jika membeli seragam di luar, maka warnanya tidak akan sama dengan yang dijual lewat sekolah Apalagi kata dia, warna seragam tahun ini berbeda dengan tahun lalu Terima kasih telah menonton!